Waktu buang nafas, perlahan, rebahkan tubuhnya ke arah matras, letakkan jidatnya di matras, tepuk siku, satukan telapak tangan di atas kepala, and relax. Tarik nafas panjang dari hidung, buang napi panjang dari hidung. Diamkan kedua bola mata dan fokus pada nafas. Setiap kali kita buang nafas, relaxkan tubuh bagian atas dari pinggang, tulang punggung hingga ke kepala. Rasakan stretchingnya di pangkal paha dan di paha depan. Dorong bokongnya ke arah tumitaki, lalu dekatkan lagi dadanya ke arah matras. Perlahan, luruskan tangannya di samping telinya. Lalu angkat siku tangannya dari matras, kencangkan bahu ke tengah. Panjangkan lagi telapak tangan, maju sedikit ke arah depan, dorong bokong ke arah belakang. Rasakan tubuhnya semakin memanjang. Rasakan stretching dari telapak tangan hingga ke ketiak, dari ketiak hingga ke pinggang. Satu nafas di sini, tarik nafas. Waktu buang nafas, jatuhkan siku kiri, tempel pipi kiri, lihatnya ke kanan. Dekatkan siku dalam kanan ke arah telinga kanan. Nengok ke kanan, di bawah ketiak. Set, rilis, jatuhkan siku yang kanan ke matras. Sekarang nengok ke kiri, tempel pipi atau kening yang kanan, lihatnya ke kiri. Angkat siku yang kiri, lalu dekatkan siku dalam kiri ke arah telinga kiri, lihat ke kiri. Tarik nafas. Buang nafas, jatuhkan pelan-pelan. Sekarang bawa keluar telapak tangannya, keluar matras di sisi sebelah kiri, lalu tempel lagi keningnya di matras. Kupuk telapak tangan kanan di atas, punggung tangan kiri, panjangkan sisi sebelah kanan. Yang nyaman, boleh angkat kepala. Angkat siku, hanya tempel telapak tangan di matras. Dan rilis, balik ke tengah. Sekarang pindah ke sisi luar sebelah kanan. Ya, tempel telapak tangannya yang kiri, di atas punggung tangan-kangan. Siku, boleh ditempel di matras atau angkat siku tangan. Angkat wajah, hanya tempel telapak tangan. Rasakan stretching di sisi tubuh sebelah kiri. Tarik nafas. Dan rilis. Back to the center. Pelahan, bawa tangannya di depan dada, angkat badannya pelan-pelan. Ya, lalu tutup lututnya. Kita ke calpos. Dekatkan perutnya ke arah paha. Tarik dagu ke arah dada, lalu letakkan telapak tangan di samping tubuh. Telapak tangan menghadap ke langit-langit. Yang punya balok, silakan baloknya diambil. Yang mau balok, silakan hadir. Nanti dapat baloknya gratis. Delapan kali selama bulan Oktober dan November. Tempel baloknya di depan. Wajah tempel kendingnya di balok. Ya, rasakan perutnya menekan ke arah paha. Relaxkan tubuhnya, biarkan berat badan kita ditarik kayak gravitasi ke arah bumi. Dada, dan release. Duduk di tumit kaki, pajera sana. Tarik nafas, buka tangan ke samping, angkat ke atas. Ya, lalu kaitkan jari-jari tangan di atas kepala. Dorong ke arah langit-langit. Tarik tangannya di samping telinga. Ya, lalu tarik sisi kiri dan kanan badannya. Dan release, buka tangannya ke samping. Lalu kaitkan tangannya di belakang punggung. Yang bisa satukan telapak tangannya, silakan. Tarik nafas, cepit belikatnya ke tengah. Lalu dorong lagi bahunya ke arah belakang. Waktu buang nafas, condongkan badannya ke depan. Lalu tarik tangannya ke arah langit-langit. Tarik deguk ke arah dana. Cepit lagi belikatnya ke tengah. Lalu dorong lagi bahunya saling mendekat. Bawa lagi tangannya ke arah langit-langit. Satu nafas. And release. Turunkan tangannya pelan-pelan. Ya, dari sini. Kita ke all four. Cat and cow. Bahu di atas pergelangan tangan. Lutut adanya sejajah dengan pergelangan. Angkat paha. Inhale, drop your belly. Angkat dagunya. Lihat ke atas. Gelapak tangannya tekan. Kuat ke arah matras. Buang nafas. Tarik dagu ke arah dada. Lengkungkan tulang punggung. Inhale, drop your belly. Chin up and look up. Dorong bahunya ke arah matras. Jauhin dari telinga. Buang nafas. Tarik dagu ke arah dada. Lengkungkan tulang punggung. Joy, stretching pada tulang belakang. Inhale, drop belly. Angkat dagu. Lihat ke atas. Exhale, tarik dagu ke arah dada. Lengkungkan tulang punggung. Dua lagi. Inhale, drop your belly. Angkat dagu. Lihat ke atas. Buang nafas. Tarik dagu. Ke arah dada. Last one. Inhale, drop your belly. Angkat dagu. Lihat ke atas. Stay di sini. Satu nafas. Exhale, tarik dagunya ke arah dada. Lengkungkan tulang punggung. Stay satu nafas di sini. Tarik nafas. Sedot masuk perutnya. Dorong lagi tangannya ke matras. Dorong lagi punggung melengkung ke arah langit-langit. And release. Di sini luruskan kaki yang kanan. Lalu dorong tumitnya ke belakang. Yes. Racing dulu di pergelangan kaki. Dan pergelangan tangan. Bawa badannya sedikit. Maju ke arah depan. Lalu mundur ke belakang. Ke arah tumit kaki. Dari sini. Geser kaki yang kiri. Kaki kiri. Jari-jari kakinya geserin keluar. Matras. Lalu kaki yang kanan. Sejajarkan lengan. Telapak tangan. Sejajar dengan lutut. Tarik nafas. Buka tangannya ke atas. Kedua tangan. Sejajar dengan bahu. Satu nafas di sini. Squeeze. Bokong kerut. Lalu dorong pinggulnya ke arah depan. Ya. Aktifkan core-nya. Cepit belikatnya ke tengah. Dorong lagi bahunya ke arah belakang. Tarik nafas. Kaki yang kanan. Tekan. Jari-jari kakinya. Lalu di squeeze. Paha. Betis. Bokong. Ya. Yang bisa perlahan. Angkat kaki yang kanan. Lalu tarik tangannya yang kiri. Di samping telinga. Find your balance. Lihatnya ke atas. Yang belum bisa stay. Jari kakinya tekan ke arah matras. And release. Turunkan tangan. Kembalikan kakinya. Ganti kaki ya sekarang. Kaki yang kiri. Yes. Kaki yang. Sekarang kakinya yang kiri lurus. Ya. Kaki yang kanan geser. Serong. Jari-jari kakinya keluar. Ya. Buat kaki yang kiri. Sejajar dengan lutut. Dan telapak tangan. Tarik nafas. Inhale. Buka tangan kiri ke atas. Sejajarkan bahu. Dan jari tangan. Ya. Dorong lagi. Bahunya yang kiri. Lihat ke atas. Dorong lagi. Telapak tangannya yang kiri. Ke belakang. Squeeze. Bokong perut. Lalu dorong. Pinggulnya ke arah depan. Ya. Tekan. Telapak tangan kanan. Di lantai. Lalu angkat lagi energinya. Sampai ke jari tangannya yang kiri. Perlahan. Kencangkan kaki yang kiri. Bawa berat badannya ke telapak kaki yang kanan. Dan lutut kanan. Yang bisa. Angkat kaki yang kiri. Pelan-pelan. Ya. Gak usah terlalu tinggi. Yang bisa. Boleh angkat lebih tinggi. Kakinya sejajar dengan bokong. Lalu tarik tangan kirinya sampai terlingat. Lihatnya ke atas. Ya. Yang kurang nyaman. Letakkan saja. Telapak kakinya di lantai. Lihat ke atas. Satu nafas. Twist perutnya. And release. Turunkan tangannya pelan-pelan. Ya. Kembalikan lagi ke all fours. Kaki yang kiri. Silahkan di bawah pahanya yang kanan. Lalu duduk. Di matras. Berarti sekarang lututnya yang kanan yang di atas ya. Tarik nafas. Turuskan tangannya ke atas. Buang nafas. Condongkan badannya ke depan. Dekatkan perutnya ke arah paha. Jadi tangannya spider finger. Kayak mangkok yang terbalik. Pekan jari tangannya. Angkat dagu. Lihat ke depan. Ya. Supaya punggungnya lurus. Perlahan. Bawa ke arah kanan. Ya. Dada dekatkan ke pahanya yang kanan. Boleh turun lagi lebih rendah. Ya. Lalu tangan yang kiri. Siku yang kiri. Letakkan di atas lutut kanan. Tarik tangan yang kanan ke belakang. Twisting. Lihat ke belakang. Ya. Putar bahu kanannya ke belakang. Siku yang kiri. Tekan ke arah lutut yang kanan. Satu nafas. Inhale. Masakan twistingnya di pinggang. Bahu dan leher. And release. Dari sini putar kaki yang kanannya ke belakang. Pigeon pose. Nah. Ya. Angkat bokongnya yang kiri. Tempel pinggul kanan. Turun dada pelan-pelan. Yang kurang nyaman tempel siku. Forearm. Lihat ya ke depan. Ya. Stay di sini. Yang bisa turun. Letakkan dadanya di matras. Tarik dagu kara dada. Tempel jedadnya di matras. Yang kurang nyaman tempel siku. Sampai telapak tangan. Sama saja. Pigeon pose. Bokong yang kiri diangkat. Pinggul kanannya nempel. Pinggul kiri dan kanannya square. Hadapnya ke matras. Satu nafas. And release. Dari sini. Tekuk kakinya yang kanan. Lalu ambil dengan tangannya yang kaki kanan. Tekuk. Ambil dengan tangan kanan. Yang tadi tiduran. Angkat dulu ya badannya. Tempel siku sampai telapak tangan. Perlahan-lahan. Tarik. Tumitnya ke arah bokong. Satu nafas. Sedap-sedap gitu ya. Di paha. Terus turunkan kakinya pelan-pelan. Lalu duduk di bokongnya yang kiri. Aduh. Duduk di bokongnya yang kiri. Nah. Biar kelihatan. Ya. Tekuk kakinya yang kanan. Gaman bekel. Tangan kiri taruh di belakang bokong. Lalu angkat pinggul. Tarik tangannya yang kanan. Di samping telinga. Lihatnya ke atas. Atau ke jari tangannya yang kanan. Perlahan. Squeeze. Bokong perut. Dorong lagi pinggulnya ke arah depan. Angkat dada. Putar ke arah langit-langit. Yes. Stretching di sisi kanan tubuh. Dari lapak tangan sampai ke lutut kanan. Dan rilis. Turunkan pelan-pelan. Ya. Dari sini kaki yang kanan lurusnya. Ya. Lurusnya ke sana. Ya. Tangan kanan taruh di atas tangannya yang kanan. Yang nyampe boleh ambil jari kaki. Ya. Atau pergelangan kaki. Yuk. Tarik nafas. Buka tangannya yang kiri. Sejajarkan. Bahu kiri. Bahu kanan. Jari kiri. Jari kanan. Satu garis lurus. Ya. Buka dadanya. Open your chest. Jepit belikatnya ke tengah. Dorong lagi. Bahu yang kiri. Punggung tangan kiri ke arah belakangan. Tarik nafas. Inhale. Waktu buang nafas. Tarik tangannya yang kiri samping telinga. Ya. Dorong. Lututnya yang kiri ke arah matras. Ya. Rasakan stretchingnya dari pinggang sampai ke jari tangannya yang kiri. Ya. Dekatkan lagi siku yang kiri ke arah telinga kiri. Ya. Lalu dorong dadanya ke depan. Putar. Bahu kirinya ke belakang. Lihat ke atas. Lutuh nafas. And release. Terunkan pelan-pelan. Ya. Kaki yang kanan. Silangkan. Di atas. Jadi sekarang pergelangan kaki yang kanan. Adanya di atas lututnya yang kiri. Nah. Ya. Luruskan tangan. Panjangkan tubuhnya ke atas. Waktu buang nafas. Condongin badannya ke depan. Tempet lapak tangannya di depan wajah. Ya. Yang merasa dibokong kanan sekarang ya. Yuk panjangkan lagi badannya ke arah depan. Jangan tarik dagu ke arah dada. Karena waktu kamu tarik dagu ke arah dada langsung punggungnya melengkung. Jadi dorong dagunya ke arah depan. Panjangin dulu tulang punggung. Dekatkan dulu dadanya ke arah kaki. Baru tempel, dekatkan. Baru tarik dagu ke arah dada. Baru lihat ke bawah. Yang belum nyaman, stay di sini juga boleh. Sama. Dorong bokongnya ke belakang. Lalu panjangkan lagi tangannya sedikit ke depan. Ya. Dorong dagunya ke arah depan. Satu nafas. And. Lalu satu kaki. Kalian kaki yang lain. Ya. Dari all force tadi ya. Kaki yang kiri sekarang. Silangin ke kanan. Eh. Tadi yang kanannya. Eh tadi tadi. Sorry. Oh sekarang. Kanan. Di bawah kaki yang kiri. Lutut kanan. Di bawah lututnya yang kiri. Lalu duduk. Nah. Panjang banget satu cyclenya. Sampai lupa. Kiri kanan. Lutut yang kiri di atas. Ya. Tarik nafas. Angkat badannya ke atas. Buang nafas. Condongkan badannya ke depan. Perutnya deketin ke arah paha. Nah. Tangannya spider finger. Angkat dagu. Lihat ke depan. Ya. Yang boleh lebih rendah. Silahkan. Dekatkan lagi perutnya ke arah paha. Sekarang telapak tangannya boleh nempel. Tarik dagu ke arah dada. Tengok ke bawah. Ya. Turun lebih rendah. Yang belum bisa stay di sini. Jari tangannya aja yang manjangin sedikit ke depan. Dagunya dorong ke depan. Ya. Sekarang ke arah sebelah kiri. Nah. Dada deketin ke pahaknya yang kiri. Ya. Lalu siku yang kiri. Eh siku kanan. Letakkan di atas lutut kiri. Tarik tangan kirinya ke belakang. Plistik. Lihat ke belakang. Ya. Siku yang kanan. Aktif menekan ke lutut. Jadi tangan di belakang. Spider finger. Lalu putar bahu kirinya ke belakang. Lihat ke belakang. Yes. Stigmative twisting. Pinggang bahu leher. Satu nafas. Dan release. Pelan-pelan kaki yang kiri putar ke arah belakang. Ke pigeon. Nah. Angkat bokongnya yang kanan. Tempel pinggul kiri. Ya. Enak banget nih pigeon. Ambil baloknya. Baloknya taruh di bokongnya yang kanan. Mengapa? Tujuannya supaya pinggul kiri, pinggul kanan square. Hadapnya ke arah matas. Yang bisa turun lebih rendah. Tempel siku tangan. Sampai telapak tangan. Angkat dagu. Lihatnya ke depan. Ya. Kalau bokong kanannya diangkat. Stretchingnya ada di paha kanan. Ya. Punggung kaki yang kiri. Sampai paha kiri. Semuanya tengkurap. Ngadepnya ke lantai. Yang bisa ayo. Turun lebih rendah. Tempel dada. Dagu. Lalu panjangkan lagi tangannya ke depan. Satu nafas. Dan release. Pelan-pelan. Angkat lagi badannya. Tempel siku yang tangannya yang kanan. Tekuk kakinya yang kiri. Lalu ambil dengan tangan kiri. Dekatkan tumit kaki kiri ke arah bokong. Bokong kanannya tetap diangkat ya. Ganjol pakai balok. Atau angkat aja bokong kanannya. Pinggul kirinya square. Hadapnya ke matras. Yuk tarik lagi tumit kakinya ke arah bokong. Satu nafas. And release. Lepaskan kaki. Angkat lagi badannya. Yuk duduk di bokongnya yang kanan pelan-pelan. Lalu tepuk kaki yang kiri. Ya, kemen bekel. Nah, sini. Tangan kanannya taruh di belakang bokong atau di samping bokong. Putar tangan yang kiri. Angkat pinggul. Ya, lihat ke atas. Squeeze bokong perut. Dorong pinggulnya ke arah depan. Angkat dada. Putar ke arah langit-langit. Ya, tangan kiri lurusin lagi. Dekatkan siku dalam kiri ke arah telinga kiri. Ya, tekan telapak tangannya yang kanan di lantai. Ya, lalu dorong pinggulnya ke depan. Satu nafas. Dekatkan siku di sisi sebelah kiri ya. Dari paha depan kiri sampai ke jari tangan. Dan turunin pelan-pelan. Terkejangan lurusin rusa sana. Lurusin kaki yang kiri. Ya, tarik tumit kaki yang kanannya ke pelvis. Dua-dua bokongnya nempel ya, di lantai. Cari sitting bone-nya. Tumit kaki yang kiri, dorong ke arah samping. Tangan kiri, pegang kaki yang kiri. Ya, boleh ke jari. Boleh ke lutut. Boleh ke betis, tulang kering, pergelangan. Ya, find your choice. Tarik nafas, buka tangan kanan ke samping. Buka lebar dadanya. Ya, jari tangan. Bahu kanan, bahu kiri satu garis. Ya, dorong lagi punggung tangan kanan ke arah belakang. Ya, nengok ke jari tangan yang kanan. Satu nafas, inhale. Waktu exhale, tarik. Tangan yang kanannya samping ke lingat. Ya, side bending. Lapak kaki yang kanan, lutut yang kanan tekan ke arah lantai. Ya, sekarang dorong dadanya ke depan. Putar bahu kanannya ke belakang, lihat dekat atas. Wow. Stretching. Di sebelah kanan badan, dari pinggang sampai ke jari tangan. Satu nafas. Setelah kanan belakang, ya. Kaki yang kiri sekarang ditekuk. Pegelangan kaki yang kiri, taruh di atas kutut kanan. Ya, panjangin lagi. Badannya ke atas. Turuskan tangan ke atas. Waktu buang nafas, condongin badannya ke depan. Dekatkan dadanya ke arah betis. Ya, lalu tempet. Lapak tangannya di depan wajah. Angkat bagu, lihat ke depan. Stretching di pohonnya yang kiri. Yang bisa turun lebih rendah, silahkan tempel dadanya ke betis. Tarik dagu ke dada. Lihatnya ke bawah. Yang belum, sama saja. Dorong dagunya ke depan. Dorong bokong ke belakang. Panjangin lagi tangannya sesenti, dua senti, satu nafas. And, lihat. Yes. Enak. Kita ke san salutation. Siapa yang melakukan san salutation? Setiap hari. Mudah-mudahan ada yang semangat ya. San salutation sehari lima kali. Bangun tidur sekali. Nanti jam sepuluh sekali. Di siang sekali. Sore sekali. Belum tidur sekali. Lalu pakai pemanasan. Ya. Pakinya dibuka selebar pinggul. Berdiri di ujung depan matras. Yes. Squeeze. Bokong perut. Dorong pinggulnya ke depan. Lalu berasa ada kertas di tengah-tengah paha. Dijepit. Ya. Buka tangan ke samping. Tarik nafas. Angkat ke atas. Ya. Buang nafas. Bergeraknya dari pinggul. Buka tangan ke samping. Dorong bokong ke belakang. Lipat tubuhnya dari pinggang. Tarik dagu ke arah dada. Lihat ke belakang. Ya. Masih kaku. Kakinya. Boleh ditekuk sedikit. Ya. Tekan jari tangan. Angkat dagu. Lihat ke depan. Flat back. Ya. Yang bisa coba luruskan kaki. Boleh. Berat badan ada di jari kaki dan di jari tangan. Yang punya balok langsung ambil baloknya. Tempel. Lapak tangannya di balok. Pelukan enak. Perut masuk ya. Punggung lurus. Ya. Kayak meja punggungnya. Ya. Tekuk lutut. Hands down. Kaki kiri ke belakang. Kaki kanan ke belakang. Down dog. Yes. Down dog. Inhale. Bawa badan ke depan. Plank pose. Ya. Dari plank pose. Langsung boleh taruh lutut. Atau langsung caturangga. Tekuk sikunya ke arah repress. Turun pelan-pelan. Putar bahu. Jepit belikatnya ke tengah. Angkat dada. Pobra. Ya. Bahu didorong ke arah lantai. Angkat bagunya liat ke atas. Tekuk siku. Lalu turun lagi dadanya pelan-pelan. Pekat lapak tangan. Angkat tubuhnya. Angkat pinggul ke down dog. Kita di down dog pelan-pelan di sini ya. Jinjit kedua lututnya. Lalu dua-dua lututnya bawa ke arah kanan. Yes. Twisting dulu. Angkat lagi kedua lututnya. Jinjit. Bawa lagi ke tengah. Buang nafas. Turunin tumitnya ke arah matras. Yang gak nyampe tumitnya ke matras. Gak apa-apa. Yang penting arahin aja tumitnya ke lantai. Jinjit tumit. Buang nafas. Bawa tumitnya melimpir ke arah kiri. Nah. Stretchingnya dari pinggang. Dari ketiak. Kanan. Angkat lagi cinjit. Bawa lagi ke tengah. Exhale. Turunin tumitnya pelan-pelan. Perlahan. Coba lututnya yang tadi ditekuk. Dorong sedikit lututnya ke arah depan. Ke arah belakang. Turusin lututnya. Sudah masuk perutnya. Lalu arching. Aktifkan nungging. Arching itu nungging. Angkat tulang duduknya ke langit-langit. Siku dalam ada di samping telingnya. Jadi kalau kita nengok ke samping kiri dan kanan. Kita nengoknya ada di bawah ketek. Kaki yang kanan step forward. Kaki kiri step forward. Tekan jari tangan. Angkat dagu. Lihat ke depan. Flat back atau ambil balonnya. Buang nafas. Tarik dagu ke dada. Lihat ke belakang. Buka tangan ke samping. All the way up in. Inhaling. Tarik tangannya samping. Delinga. Lihat ke atas. Squeeze. Bukong perut. Exhale. Tarik tangannya di depan dada. Left side. Buka tangan ke samping. Inhale. Tarik ke atas. Bawa ke atas kepala. Buang nafas. Buka tangan ke samping. Dorong. Bukong ke belakang. Lipat tubuh dari pinggang. Dekatkan perut ke arah paha. Tarik dagu ke arah dada. Lihat ke belakang. Kaki boleh ditekuk ya. Tekan. Jari tangan. Angkat dagu. Lihat ke depan. Flat back. Dagunya sejajar dengan lantai. Tekuk kedua lutut. Hands down. Kaki kiri step back ke belakang. Kaki kanan ke belakang. To down dog. Stay lagi di down dog 2. Fast. Inhale. Jadi tangannya dibuka. Lalu tekan. Setiap corner lapak tangannya ke arah matras. Arahkan tumit kakinya ke arah matras. Dorong lututnya lurus. Lalu kakinya dibuka paralel. Selebal pinggul. Tarik dagu ke belakang. Lihatnya ke belakang di antara kedua lutut. Perut masuk. Lalu nunggi. Angkat pulang duduknya ke langit tangan. Inhale. Jinjit. Bawa badan ke depan. Plank pose. Lalu taruh lututnya. For option. Tekuk siku. Turun dada. Pelan-pelan. Jatuh ranggang. Inhale. Putar. Bahwa. Menjepin belikatnya ke tengah. Angkat dada. Cobra. Buang nafas. Tepuk lagi siku. Turun dadanya pelan-pelan. Inhale. Tekan lapak tangan. Boleh. Langsung mundur ke calpos. Lalu dandok. Atau langsung shortcut ke dandok. Laki kiri. Step forward. Laki kanan. Step forward. Tekan jari tangan. Angkat dagu. Lihat ke depan. Buang nafas. Tarik dagu ke dada. Lihat ke belakang. Buka tangan ke samping. All the way up. Tarik tangannya di atas kepala. And exhale. Satukan tangan di depan dada. Dari sini kita buka kakinya. Di ujung-ujung matelas. Nah. Semoga kelihatan. Jadi kakinya 45 derajat. Ke samping. Tarik tangannya ke atas. Squeeze. Paha dalamnya. Bayangin. Kita ada benang. Tengah-tengah badan. Tarik ke atas. Sampai ke jari tangan. Tarik tangannya di samping telinga. Tarik kiri-kiri. Putar dulu ke arah kanan. Yes. Angkat lagi ke atas. Sekarang ke arah kiri. Angkat lagi ke atas. Satu nafas. Tarik ke atas. Waktu buang nafas. Yogi squat. Tekuk. Tutupnya ke samping. Yes. Turun. Bokong. Angkat ke atas. Tarik nafas. Buang nafas. Turun. Yes. Inhale. Exhale. Satu lagi. Exhale. Nanggung. Lima kali deh. Aneh lagi ke atas. And exhale. Turun. Sekarang beneran turun. Cuma lasana. Garland pose. Jadi kakinya tetap 45 derajat ya. Lapak bangannya satu kan di tengah dada. Jempolnya ada di dada. Ya. Di sini aktifkan siku. Siku dorong ke paha. Ke lutut. Lutut juga dua-duanya jepit ke arah. Ini. Siku. Angkat dadanya punggung lurus. Angkat badannya tinggi. Dagu sejajah dengan lantai. Lihat ke depan. Peace. Yes. Yuk. Punggung lurus. Dua. And pelan-pelan tempel telapak tangan. Kaki yang kiri mundur ke belakang. Lalu tempel lututnya di matah. Ya. Jadi lihat kaki yang kanan. Kaki yang kanannya masih 45 derajat. Telapak kaki ya. Di sini. Dorong lututnya yang kanan. Duh. Jauhin dari badan. Ya. Sampai sisi luar kaki yang kanan yang nempel di lantai. Sisi dalamnya diangkat. Yes. Lihatnya ke belakang. Open your hips. Ya. Sambil twisting. Lihat ke belakang. Ya. Yang nyaman silahkan forearm. Siku sampai telepak tangan tempel. Dorong lagi. Lutut kanannya keluar. Pahak kiri yang nempel di lantai. Ya. Yang kurang nyaman. Angkat sikunya ya. Satu nafas. And. Yes. Pelan-pelan tepuk kaki yang kanan yang belakang. Lalu dekatkan ke bokok. Deketin ke bokok. Nah. Lutut kanan tetap keluar. Satu nafas. And. Posisi seperti ini tadi ya. Angkat sikunya. Gelapak tangan sejajar dengan gelapak kaki. Yes. Pelan-pelan tekan bola kaki yang belakang. Angkat lutut kiri. Angkat bokoknya yang kiri. Nah. Yuk. Strengthen your leg. Squeeze. Kaki yang kiri. Ya. Tekan bola kaki yang kiri. Lalu kencengin paha. Ya. Squeeze. Bokok perut. Ya. Tekan tangannya yang kiri. Angkat tangannya yang kanan ke atas lurus. Bahu. Satu garis dengan telapak tangan. Lihat ke atas. Ayo. Squeeze lagi. Kaki yang kiri. Kasih tenaga. Jangan ngedrop lututnya. Squeeze. Nah. Jadi tangan kanannya angkat ke atas. Satu nafas. And. Turunin tangannya yang kanan. Ya. Sekarang. Kaki yang kiri. Tempel tumit kaki yang kiri. Ya. Lalu balik ke arah kiri. Duduk di tumit kaki yang kiri. Dorong tumit kaki yang kanan. Kaki yang kiri. Nah. Spider. Tarik nafas. Tangan kirinya tempel di lantai. Kalau ada balok. Option. Tempel di balok. Ya. Buka tangannya kanan. Inhale. Ah. Dorong terus ke belakang. Yes. Buka dadanya ya. Yes. Siku yang kiri. Tekan ke arah lutut kiri. Nah. Aduh. Buka banget. Dorong lagi tumit kaki yang kanan. Ke arah kanan. Lalu putar bahu kanan ke belakang. Dorong punggung tangan kanan ke arah belakang. Lihat. Taki jari tangan. Tepuk nafas. Baru pake yang kanan. Tepuk nafas. Minum bintang. Boleh minum sedikit. Oke. Yogi squat again. Artinya dibuka di ujung-ujung matras. Kiri dan kanan. 45 derajat. Inhale. Exhale squat. Nah. Turun serendah mungkin. Inhale up. Cuma bisa segini. Nggak apa-apa. Tapi harus 10 kali. Kalau turun 5 kali. Inhale up. Exhale. Inhale. Reach up. And exhale. Going down. Inhale. Exhale. Going down. Keseimbangan. Squeeze. Tukung perut. Aktifkan semua kore. Ya. And exhale. Nah. Udah. Kita ke malas sana. Taki 45 derajat. Tempel lapak tangannya di depan dada. Siku. Dorong ke lutut. Lutut dorong ke siku. Angkat dego. Lihat ke depan. Siku. Tekan ke lutut. Lutut. Tekan ke siku. Ya. Jadi ini sebenarnya nggak pasif ya. Active pose. Ya. Tekan. Telapak tangannya. Nah. Di sini ada energinya nih. Ada tenaganya. Angkat dada. Punggungnya lurus. And. Tempel. Telapak tangan. Sekarang kaki yang kanan yang mundur ke belakang. Ya. Kaki kirinya serum 45 derajat. Tempel. Pahaknya yang kiri. Punggung kaki kanan. Punggung kaki kanan. Sampai pahak kanan. Ya. Yang bisa turun lebih rendah. Silahkan tempel siku sampai telapak tangan. Nah. Di sini. Dorong lutut yang kiri dengan tangan kiri. Jauhin dari badan. Ya. Sambil twisting. Lihat ke belakang. Ya. Waktu tempel siku. Sikunya harus dibawa bahu ya. Jadi enggak lebih depan. Atau enggak lebih dalam. Sejajar. Ya. Supaya kaki meja. Dia stabil. Ya. Yuk dorong lagi. Lutut kiri keluar. Sampai sisi dalam kaki. Kirinya. Mengangkat. Mengangkat. Yes. Lihat ke belakang. Dan. Liris. Yes. Tekuk kaki yang kanan. Aduh. Lalu ambil dengan tangan kiri. Deketin ke arah bokong. Hmm. Selalu rasanya pedas-pedas nih. Kalau kuadu distret. Kuadu distret itu otak pahanya yang termasuk. Otak pahanya yang besar. Jadi kalau distret sedikit udah langsung. Aduh. Gitu. Berasa. Naik tangga. Turun tangga. Berasa. Ya. Nah itu pahanya depan. Karena saking besar. Waktu ditarik sedikit berasa. Kalau gerakan yang kecil. Biasanya. Gak terlalu berasa. Yuk. Deketin lagi ke bokong. And. Release. Yes. Bawa lagi tangannya yang kanan. Lampet badan. Lampet badan. Dari sini kita ke. Strengthen your leg. Ya. Jadi telapak tangan. Dan telapak kaki yang kiri. Satu garis. Angkat lututnya yang kiri. Eh yang kanan. Squeeze pahanya. Yes. Nah. Yuk. 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 Pencangkan pahanya yang kanan. Yuk. Telapak tangan yang kanannya tekan. Angkat tangan. Tangannya yang kiri ke atas. Jangan lupa kakinya yang kiri tekan. Nah. Angkat lagi pinggulnya. Jangan ngedrop. Begini ya. Kasian ini telapak tangannya. Yes. Nah. Yuk. Squeeze pahanya. Yuk. Dorong lagi bahu kirinya ke belakang. Tunggung. Undak. Bahu. Jadi tangan satu garis. Kiri dan kanan. Satu nafas. Eh. Turunin tangan. Kaki kirinya step back ke belakang. Ke down dog. Masih. Eh. Satu lagi. Belon. Sorry-sorry. Kaki yang kiri yang tadi ya. Sekarang duduk ditumit kaki yang kanan. Spider-nya lupa. Dulu ditumit kaki yang kanan. Kaki kirinya di stretch. Ya. Lalu turun. Nah. Tangan kanannya taruh. Buka tangan kiri. Inhale. Nah. Buka dulu. Ya. Siku yang kanan tekan ke arah lutut. Ya. Bahu kiri dan kanan satu garis. No. Satu garis. Yes. Yuk. Buka dadanya lagi. Lihat. Kejar di tangannya yang kiri. Tendang tumit kaki yang kiri ke samping. Dorong lagi punggung tangan kiri ke belakang. Eh. Lihat. Ya. Silahkan ke down dog atau yang capek ke cald pose. Cald pose. Or down dog. Tendang tumit kaki yang kiri bawa ke depan. Ya. Kaki belakangnya jinjit. Ini. Matras sampai di kitar-kitar. Yuk. Kita ke high lunge atau present lunge. Jinjit kaki yang belakang. Tekuk lututnya yang kiri. Ya. Paha belakangnya di squeeze. Lutut di tepuk. Putar bahu. Jepit belikat ke tengah. Angkat tangannya ke atas. Jaga keseimbangannya gimana caranya. Squeeze. Bokong perut. Lalu turun lagi lebih rendah. Yes. Yang bisa kaki dilurusin silahkan. Yang gak bisa ya gak apa-apa. Tepuk sedikit lututnya yang kanan. Yuk. Satu nafas. Buang nafas. Tempel tumit kaki yang kanan. Warrior 2. Masih ingat warrior 2. Masih dong. Buka hips. Ya. Turn out. Lalu tepuk lututnya. Lutut sejajar dengan pergelangan kaki. Ya. Jari kaki. Kanan dan kiri. Boleh gak sejajar ya. Yang sudah cukup floksibel. Tumitnya satu garis. Satu garis. Ya. Tapi biasanya kalau satu garis ini suka muter nih. Pinggulnya. Padahal pinggulnya mesti dibuka. Kalau saya. Caranya kaki kanannya sedikit mundurin ke belakang. Nah. Ini bukanya lebih gampang. Lebih kena open hipsnya. Buka tangannya. Ya. Jepit pelikat ke tengah. Lihat ke jari tangannya yang kiri. Ya. Satu nafas. Lalu ke reverse warrior. Tangannya di paha. Tangan kirinya tarik samping ke lingah. Lutut yang kiri tekuk lagi ke samping. Yes. Lalu ke side angle. Put ke sana. Nah. Tangan kiri. Dilutut. Tangan kanan tarik samping ke lingah. Kayak di postingan saya yang kemarin. Dari sini. Turun tangan kanan. Ke paha kanan. Tangan kiri tarik. Reverse. Turunin lagi side angle. Paha. Kanan. Eh paha kiri. Angkat tangan kanan. Ke telinga. Turun tangan kanan ke paha. Angkat tangan kiri ke telinga. Turun tangan kiri ke paha. Tangan kanan. Angkat ke telinga. Turunin tangan kanan ke paha. Angkat tangan kiri. Telinga reverse. Turun tangan kiri ke paha. Sampai berapa ini? Kanan ke telinga. Side angle. And release. Itu masih gampang. Jadi itu option ya. Saudara-saudara. Warrior 2. Reverse warrior. Side angle-nya siku. Yang ditempel ke lutut. Nah. Angkat tangannya ke atas. Side angle. Lalu reverse. Nah. Lalu side angle. Turun. Angkat tangannya. Lalu waktu kita tangannya goyang. Badannya jangan gerak-gerak. Lututnya jangan naik turun. Lututnya tetap tepuk. Ya. Ayah. Capek amat katanya. Yuk. Ke down dog. This is how we hang our foot. Kaki. Berterima kasih sama kaki. Sekarang sih capek. Sekarang sih sakit. Tapi kakinya jadi kuat. Sekarang kaki yang kanan. Sebelah-sebelah biar gak pinjang. Warrior 2. Warrior 2. Kalau warrior 2 berarti lutut kanan. Tepuk. Kaki kiri. Sisi luar kaki kiri sejajar dengan matras. Ujung luar matras. Ya. Jadi gak 45 derajat kaki yang kirinya ya. Tapi benar-benar sisi luar kaki sejajar dengan sisi luar matras. Nah. Kalau kurang nyaman. Biasanya saya mundurin kaki kiri. Ke belakang. Lebih mundur dari kaki yang kanan. Tujuannya apa? Supaya tercapai open hipsnya. Mahanya di turn out. Opsi seperti ini ya. Lututnya. Tekuk sedikit. Yang bisa yuk. Tekuk lebih rendah. Artinya dibuka lagi lebih lebar. Supaya lututnya ada pas di atas pergelangan kaki. Ya. Waktu kita lihat ke samping. Kita gak bisa lihat ke jari kaki. Karena jari kakinya sejajar dengan lutut. Cakep kan? Ya. Yukat tangannya. Jepit beli kaki ke tengah. Kasih energi di tangan. Lihat ke jari tangannya yang kanan. Senyum. Yes. Buka ya pahanya. Strong warrior too. Ya. Jadi ini asana-asana warrior itu. Diambilnya dari sikap warrior yang lagi perang. Jadi kalau gerakannya loyal gini ya. It's not a warrior. Warrior itu strong. And then lift up your body. Squeeze bokong perutnya. Tarik tangannya ke atas. Tarik energinya ke atas. Ya. Sampai rasanya tinggi ke ubun-ubun kepala. Buka dadanya lebar. Songo. Proud. Yes. Warrior 2. Satu nafas. And reverse warrior. Ya. Waktu reverse warrior lututnya tetap takut. Tarik tangannya yang kanan di samping. Telinga lihatnya ke atas. Ya. Tangan kirinya di paha. Ya. Lalu side angle. Yes. Boleh deh. Lapak tangannya di lutut. Tangan kirinya ke atas. Lalu reverse lagi. And then side angle. Reverse lagi. And then reverse. Side angle. Eh reverse. Sampai lupa. Side angle. And release. Yuk yang coba. Side angle-nya. Siku. Di lutut. Jari tangannya ke bawah. Yang punya balok. Ambil baloknya. Taruh baloknya di sini. Nah. Buat parkir. Yes. Reverse. And then. Side angle. Reverse. Side angle. Reverse. Side angle. Satu lagi. Reverse. Side angle. Sampai kakinya teriak-teriak. Udah. Udah. Bukan. Yang teriak bukan kaki. It's your mind. Stop. 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 But you have a big heart. Satu lagi. Satu lagi. Banyak pelajaran yang kita dapat ya. Dari olahraga. Bukan hanya mengolah tubuh saja. Membuat kita menjadi lebih fleksibel. Tapi. Ada juga di situ. Tempaan mental. Jailah. Buat kita menghadapi kehidupan. Kalau cuma disuruh tahan di warrior 2. Matahan aja kali. Gitu kan. Teketisi. Pake nafas. Oke. Kita. Kasih reward. Badan. Kita tiduran. Yang punya balok. Boleh dicoba ya. Taruhnya di tali BH sini nih. Nah. Nah. Gitu tuh. Kaki boleh dilurusin. Boleh ditepuk. Aduh. Ya. Tempel. Kepalanya. Lebih rendah. Nah. Jadi dadanya keangkat. Ya. Tangannya di samping. Dekat atas. Wah. Enak banget. Ya. Gak punya balok. Gak apa-apa. Ya. Tekuk lututnya dulu. Biasanya punggungnya kurang nyaman. Jadi tempel dulu pinggangnya. Lower backnya di lantai. Sampai ke leher. Ya. Di sini. Pergelangan kaki yang kanan. Taruh di atas lutut yang kiri. Lalu tarik. Kaki yang kiri. Dekatkan ke arah dadanya. Silahkan di follow. Sama Ariana. Yoga. Yuk. Yang sudah. Silahkan di komen. Ya. Supaya teman-teman yang lain. Yang mau yoga. Yang mau yoga. Bisa join. Yang sudah join. Ya. Keep the faith. Ya. Commit. Minimal setiap perabu. Bisa yoga. Ya. Sekarang kaki yang kiri. Pergelangan kaki kiri di atas lututnya yang kanan. Lalu tarik. Lututnya yang kanan ke dada. Ya. Bahunya relax ya. Nepel di lantai. Beli kata juga relax. Ya. Tarik lagi. Kaki yang kanan ke arah dadanya. Ya. Relaxkan badannya. Mulai nafasnya kembali ke nafas yang awal. Tetap jantungnya juga. Jangan keluar dulu. Nanti foto dulu. Ya. Banyak yang mau yoga. Tapi gak bisa. Ya. Jadi bersyukur saja untuk kita yang bisa yoga. Ya. Moga-moga semangatnya terus ada. Ya. Yuk. Aku kena lututnya. Lalu jatuhkan lututnya ke arah kiri. Buka telapak tangan. Kesamping. Lihat ekstana. Ya. Stretchingnya di paha depan. Nah. Sambil mensyukuri kesehatan. Sambil mensyukuri kesempatan dan semangat untuk berlatih. Balik lagi ke tengah. Sekarang deketin lagi tuh mitik ke arah ke bokong. Lalu jatuhin dua-dua lututnya ke kanan. Muka tangan. Lihat deket kiri. Ya. Stretching di paha depan. Nah. Noga kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari setiap gerakan. Maka setiap kali yoga pikirannya ada di sini. Ya. Supaya kita juga terhindar dari cedera. And release. Lalu ke dalam lutut. Roll side to side. Geling-geling kiri dan ke kanan. Ya. Lalu jatuhkan. Lututnya ke kanan. Lihatnya ke kiri. Twisting. Dipinggang. Ayo. Kalau ke depan kita banyak tugas di hari Rabu pagi. Sampai gak bisa ikut yoga. Ya. It's okay. Fine. Cari satu lagi kesempatan. Satu rutinitas baik. Yang bisa kita lakukan. Misalnya. Sam-samu passion kek. Ya. Balik ke tengah. Aku kedua lututnya dulu di dada. Ya. Baru jatuhin ke kiri. Lihatnya ke kanan. Latihan kita kalau ada yang direkam. Biasanya saya langsung upload di Youtube. Ya. Silahkan dibuka di Youtube. Yobayo. Ya. Silahkan. Latihan. Nanti di Youtube. Dan. Kita ke sapa sana ya. Kakinya dibuka. Selebar dengan matras. Tumit kiri di kiri. Tumit kanan di kanan. Lalu jari-jari kakinya dijatuhkan ke sisi luar. Lapak tangan boleh di atas perut. Boleh dibuka di samping tubuh. Lapak tangan menghadap langit-langit. Boleh ambil balok. Kempel baloknya di kepala. Nah. Ini sangat nyaman sekali. Ya. Jadi dagunya juga sedikit karar dada. Wajahnya relax. Close your eyes. Ya. Tiga menit tidak bergerak. Hanya bernapas. Bersambung nafas dan buang nafas yang nyamanya. Tiga menit. Bersambung nafas yang nyamanya. Tiga menit. Tidak. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati